bismillahirrohmanirrohim hamdan wa syukran lillah puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat illahi rabbi yang telah memberikan berbagai nikmat kepada kita semua terutama nikmat iman serta Islam dan nikmat masih diberi jatah usia sehingga kita masih bisa bertemu bertatap muka kembali dalam kajian online PC Persis Balendah kali ini kita masih akan meneruskan membahas mengenai adab makan dan minum sesuai dengan sunnah rasul dua pertemuan yang lalu kita sudah membahas bahwa yang pertama makan itu harus secukupnya sewajarnya dan tidak berlebihan lalu yang kedua kita sudah membahas juga bahwa makan itu harus yang halal halal dan toyin Nah kita akan melanjutkan yang ketiga kali ini dalam salah satu hadis yang direwatkan oleh Imam Bukhari dalam hadis ini ada tiga perintah rasul berkaitan dengan makan yang sesuai dengan sunnah rasul pertama adalah membaca basmalah sebelum makan kemudian makan dengan tangan kanan lalu yang ketiga adalah mengambil makanan yang dekat dengan kita hadis ini dari Umar bin Abi Salamah beliau berkata Kuntu gulaman fi hajri rasulillahi salallahu alaihi wassalam wa kanat yadi tatishu fi sohfah waktu aku masih kecil kata Umar bin Abu Salamah dan berada di bawah asuhan rasul pengawasan rasul saat makan tanganku mengambil makanan yang ada dipiring dengan acak maka Rasulullah salallahu alaihi wassalam bersabda ya gulam samillaha wakullu wakul biyaminika wakul mimma yalika begitu kata Rasul Wahai anakku Wahai Bacalah basmalah Hai makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah makanan yang ada di hadapanmu maka famazalat tilka ti'mati ba'du kata Umar bin Abu Salamah kemudian seperti itulah gaya makanku setelah itu di khatiman hukumullah dari hadis ini ada tiga hal yang perlu kita perhatikan pertama adalah ketika kita makan sebelumnya kita harus membaca basmalah terlebih dahulu hal ini diperkuat dalam hadis riwayat Abu Daud dan at-tirmidhi an-a-isata rodiallahu anha dari Aisah semoga Allah meriduhnya Anna Rasulullah salallahu alaihi wassalam Ola sesungguhnya Rasulullah salallahu alaihi wassalam bersabda ida akala ahadukum fal yad kurismallahi ta'ala apabila salah seorang diantara kalian makan maka hendaklah ia menyebut nama Allah ta'ala fa inna siya ayyad kurismallahi ta'ala fi awwalihi lalu apabila ia lupa tidak menyebut asma Allah pada awalnya fal yakul bismillahi awwalahu wa akhirahu maka ucapkanlah bismillahi awwalahu wa akhirahu dengan menyebut nama Allah pada awal dan akhirnya nah dalam masalah ini maka hukum membaca tasmiah itu menjadi sunnah hukumnya dan jika meninggalkannya dengan sengaja itu menjadi berdosa karena apa karena ternyata kemudian bila kita lupa tidak membaca basmalah ketika kita akan makan maka setan akan menyertai kita pada makanan kita dan tentu hal itu tidak kita inginkan setan sebagai musuh kebuyutan kita kemudian kita biarkan dia mengambil rizki sebagian rizki yang akan kita makan tentu kita tidak mau seperti itu nah jika menyantap makanan atau menikmati minuman tanpa disertai membaca basmalah terlebih dahulu berarti seseorang telah memberikan sebagian rizkinya kepada setan dalam satu riwayat disebutkan oleh iblis iblis berkata kata iblis setiap makhlukmu ya Allah telah engkau terangkan rizkinya telah engkau berikan rizkinya kata iblis maka kola Allah berfirman fima lam yudkarismi alaihi Hai rizkimu adalah pada makanan yang tidak disebut namaku begitu Allah berfirman makanya ketika kita tidak membaca basmalah maka kita sudah membiarkan setan bareng makan dengan kita dan mengambil sebagian rizki dari kita ikhwat iman hukumullah kalau kita keliti lebih jauh ternyata Hai banyak sekali manfaat membaca basmalah ya bukan hanya pada saat ketika-ketika makan sebetulnya karena apa basmalah itu sebuah kalimat yang tidak asing kan di telinga kita bismillahirrohmanirrohim nah bismillah ini sebetulnya harus kita ucapkan ketika kita akan memulai setiap perbuatan yang bermanfaat setiap perbuatan yang bagus dikir ini mengandung keutamaan beberapa keutamaan pertama adalah dengan membaca basmalah kita akan terjaga dari setan Rasulullah SAW dalam salah satu hadis riwayat Imam Muslim beliau menyebutkan beliau bersabda bahwa apabila salah seorang diantara kalian masuk ke rumahnya kemudian dia mengingat Allah ketika masuknya dan ketika makan dia juga sama mengingat Allah menyebut nama Allah maka setan berkata kepada teman-temannya lama bitalakum walaasha tidak ada tempat bermalam dan tidak ada makan malam bagi kalian ketika seseorang masuk rumah membaca tasmiah makan membaca tasmiah seperti itu dan sebaliknya wa'idah dahola falam yadkuris falam yadkur loha dan apabila seseorang masuk ke rumah kemudian dia tidak menyebut mengingat Allah inda duhulihi ketika masuknya kata setan katanya kita kalian telah mendapatkan tempat bermalam wa'idah lam yadkurillaha inda tuamihi dan ketika seseorang tidak menyebut nama Allah ketika akan makan Ola iblis setan berkata kepada teman-temannya adroktumul mabita walasha kalian telah mendapatkan tempat bermalam dan makan malam begitu disebutkan dalam hadis riwat imam muslim nah imam nawawi menjelaskan beliau menjelaskan dengan demikian disunahkan untuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala ketika kita akan masuk rumah dan ketika kita akan makan bahkan dalam salah satu riwayat dikatakan dari Aisyah ketika Nabi makan bersama enam orang sahabatnya kemudian ada seorang baduy yang masuk ikut makan dua suap tanpa menyebut basmalah terlebih dahulu ketika dia makan maka Rasul bersabda seandainya ia mengucapkan basmalah artinya seandainya orang baduy itu mengucapkan basmalah maka akan menjadi cukup bagi kalian makanan ini artinya dari sisi barokah akan berkurang termasuk dari sisi jumlahnya juga akan berkurang ketika seseorang makan dengan tidak menyebut nama Allah terlebih dahulu lalu yang kedua manfaatnya kita membaca basmalah terlebih dahulu yaitu bisa menyempurnakan barokah hal ini disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Hurairah Allah ia berkata Allah Rasulullah 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 sebuah bersabda setiap perkara atau setiap urusan yang tidak dimulai tidak dibuka dengan dikir kepada Allah maka perkara itu urusan itu menjadi cacat atau menjadi terputus menjadi tidak ada barokah nah seperti itu ini dalam setiap hal dalam setiap urusan yang baik dan dalam satu riwayat juga dalam Jami Usogir disebutkan bahwa satru baina ayunil jini wabaina aurati bani Adam setiap apa ya penghalang penghalang antara mata jin dan aurat bani Adam itu Ida wadoa ahaduhum sawubahu ayyakulu bismillah apabila salah seorang dari mereka melepas pakaiannya kemudian ketika melepas pakaiannya dia membaca basmalah nah ini disebutkan dijelaskan setan tidak akan bisa melihat aurat bani Adam tersebut nah itu menjadi sangat pentingnya membaca basmalah dalam setiap perbuatan-perbuatan yang baik lalu yang kedua dalam hadis itu dikatakan wakul biyaminika makanlah dengan tangan kananmu hal ini dijelaskan lagi dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Siti Aisyah beliau berkata karena Nabi SAW yuhibbut tayammuna mas ta ta'afi tuhurihi wa ta'na'ullihi wa ta'rajulihi Rasulullah itu beliau sangat menyukai sebelah kanan sejauh beliau bisa melakukannya yakni ketika dia tuhurihi ketika beliau bersuci kemudian ketika beliau memakai sandal kemudian ketika beliau menyisi rambut gitu dan setiap urusan-urusan yang lain yang baik-baik nah ihatiman Allah ternyata memang kalau kita perhatikan kebiasaan Rasulullah Rasulullah selalu mendahulukan bagian yang kanan ketika melakukan sesuatu yang baik contohnya ketika kita memakai baju mendahulukan tangan yang kanan dahulu memakai celana juga demikian memakai sepatu ketika kita masuk masjid melangkahkan kaki yang kanan dahulu kemudian ketika kita bersiwak maka siwaklah memulai dari yang sebelah kanan dahulu termasuk ketika bercelak ketika memotong kuku nah bagian yang kanan kanan dahulu termasuk memedekkan kumis menyisi rambut mencabut bulu ketiak atau mencukur rambut jadi kalau kita misalkan mau dicukur rambut kita ke tukang cukur nah ketika ketukang cukur itu memulai dari sebelah kiri nah kita sarankan bahwa Rasulullah itu menyukai sesuatu yang baik itu diawali dengan yang bagian yang kanan nah makanya ketika apa memberi salam dalam sholat juga kan kita ke kanan terlebih dahulu baru ke kiri kemudian ketika mencuci anggota bagian wudhu kita yang kanan dulu termasuk ketika kita memedikan mayat kan membasuh bagian anggota wudhu yang kanan dahulu kita ke bersalaman ketika mengusap hajar aswad atau perkara-perkira semacam itu maka disunahkan untuk mendahulukan bagian yang kanan sedangkan kebalikannya bila hal-hal itu adalah hal-hal yang kotor seperti ketika masuk kamar mandi kemudian keluar dari masjid kemudian ketika kita membuang ingus gitu istinja cebok melepaskan baju celana dan sepatu nah hal-hal semacam itu maka mendahulukan bagian-bagian yang kiri terlebih dahulu dalam hadis riwayat muslim dari Ibnu Umar anna Rasulullah SAW minum minum minumlah dengan menggunakan tangan kanannya karena setan makan dengan tangan kiri dan minum dengan tangan kirinya nah ternyata kebiasaan setan itu makan dan minumnya itu menggunakan tangan yang kiri ya dalam hadis ini tapi kita jangan kemudian terlalu jauh berarti setan itu memiliki tangan seperti kita tangannya itu masalah gaib kita tidak boleh kemudian ingin tahu dengan detail seperti apa karena berkenaan dengan masalah yang gaib kita harus berhenti kecuali ada dalil yang menerangkannya ikhwat iman hukumullah berbicara masalah makan ataupun minum menggunakan tangan kanan ternyata ada beberapa hikmah mengapa makan dan minum itu harus menggunakan tangan kanan seperti tadi disebutkan dalam hadis riwayat imam muslim bahwa menggunakan tangan yang kiri itu adalah kebiasaan setan sehingga ketika kita makan atau minum menggunakan tangan yang kiri maka kita sudah mencontoh mengikuti perbuatan-perbuatan setan nah itu salah satu hikmahnya kemudian makan menggunakan tangan kanan itu menurut penelitian ilmiah ternyata menimbulkan dampak positif karena apa karena seluruh aktivitas manusia itu memang kan dikendalikan oleh otak ya dan ketika seorang makan menggunakan tangan kanan maka otomatis otak kiri yang mengendalikannya ketika kita makan dengan tangan kanan kalau kita makan dengan tangan kiri maka otak kanan yang mengendalikannya seperti itu nah berdasarkan penelitian para ilmuwan pada otak kiri itu pada otak kiri itu ada bagian yang dapat menghasilkan pesan dan perasaan positif jadi pesan dan perasaan yang positif ketika otak kiri yang mengendalikannya jadi ketika makan dengan tangan kanan nah itu dengan otomatis dikendalikan oleh otak kiri maka perasaan positif itu akan muncul sehingga makanan yang kita makan itu akan terasa lebih nikmat terasa lebih enak kemudian juga kesananya akan mudah dicerna oleh tubuh demikian menurut para peneliti ilmuwan sebuah hasil penelitian juga menyatakan bahwa makan langsung menggunakan tangan itu membuat bisa membuat pencernaan itu menjadi sehat karena apa karena ternyata katanya dalam tangan kita itu akan ada apa ya bakteri baik yang menempel di jari-jari setiap orang jadi di jari-jari tangan kita itu akan ada menempel bakteri yang baik nah sementara makanan yang kita makan itu hampir semua makanan terdapat mikroba yang cukup berbahaya untuk tubuh dalam jatuh waktu yang panjang namun karena ukurannya sangat kecil mikroba tersebut tidak kelihatan oleh kita jumlahnya pun itu sangat banyak sebetulnya hanya tidak kelihatan saja nah penelitian tersebut mengatakan bahwa bakteri baik yang menempel pada jari setiap orang itu bisa menjadi penangkal terhadap bakteri yang jahat mikroba yang jahat bakteri-bakteri yang jahat yang ada pada makanan itu bisa dilawan oleh bakteri yang baik yang menempel pada jari-jari tangan kita nah seperti itu dikatakan oleh para peneliti sehingga bisa menangkal efek samping berbahaya dari mikroba yang ada pada makanan itu sehingga makan dengan tangan itu lebih disarankan ketimbang makan menggunakan sendok atau garpu nah ihwati iman hukumullah dan dari hadis itu yang ketiga yang perlu kita perhatikan adalah kita harus memakan makanan yang ada di sisi kita yang ada dekat dengan kita wakul mimma yalika rasul mengatakan seperti itu makanlah apa yang ada di dekatmu jadi ketika kita makan terutama ketika kita makan berjamaah maka kita tidak boleh mengambil makanan yang jauh gitu kalau sekarang kan ada meja makan yang di desain itu bisa makanan bisa berputar kan gitu ya meja yang bisa diputar jadi ketika kita akan mengambil tinggal diputarkan saja nah seperti itu kalau tidak paling nanti ada seseorang yang mengambil piringnya kemudian mendekatkan kepada kita baru kita mengambilnya seperti itu ini kan terjadi ketika rasul melihat ada salah satu anak kecil yang masih belum balik itu ketika makan mengacak maka rasul memberikan nasihat bahwa tidak boleh mengacak makanan dan tidak boleh mengambil yang jauh tapi makanlah yang ada yang dekat dengan kita nah ikhwatiman rahimahumullah mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini mudah-mudahan kita masih diberi umur panjang dan kita bisa melanjutkan kembali adab makan dan minum sesuai dengan sunnah rasulullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati